Militer Israel kembali merilis video operasi di jalur Gaza Setelah dikabarkan akan menunda serangan di kota Rafa Jika kesepakatan kenjatan senjata antara Israel Hamas tercapai Pada Senin 26 Februari 2024 Tampak tank-tank memasuki wilayah operasi Dan sejumlah pasukan menyisir wilayah-wilayah Gaza Yang sudah hancur lebur oleh pertempuran sebelumnya Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mengklaim bahwa kemenangan di wilayah tersebut akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan Hal ini dikonfirmasi Netanyahu di hari minggu lalu Bahwa kesepakatan sedang dalam proses dan ia tidak memberikan rencian lebih lanjut Lalu, pembicaraan tersebut dilanjutkan pada hari yang sama Minggu 25 Februari lalu di Qatar Dalam siaran di saluran televisi Al-Qahera Yang dikelola pemerintah Mesir Seorang pejabat Mesir mengatakan bahwa diskusi akan dilanjutkan di Cairo Dengan tujuan mencapai genjatan senjata Dan pembebasan puluhan sandra yang ditahan di Gaza Serta warga Palestina yang dipenjara oleh Israel Sementara itu, Israel hampir menyetujui rencana untuk memperluas serangannya Terhadap kelompok militan Hamas Sedangkan kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan akan terjadi bencana Pasalnya, Rafa diuni oleh separuh populasi 2,3 juta pengungsi Gaza Hingga saat ini, pertempuran di Gaza antara Israel dan Hamas masih berkecamuk gian sengit Melansir Al-Jazeera, militer Israel merilis sejumlah laporan Yang mengklaim telah memunuh lebih dari 30 pejuang Palestina dalam 24 jam Di antaranya, 10 pejuang Palestina dilaporkan telah terbunuh oleh para pasukan Israel di Gaza Tengah Selain itu, Israel juga mengklaim bahwa tentaranya telah membunuh seorang pejuang bersenjata RPG Melalui bantuan jet tempur di Han Yunis Militer Israel juga mengklaim telah memunuh sejumlah pejuang Palestina Lewat serangan jarak dekat yang dilakukan penembak Citu Dan tentara Teng di Han Yunis bagian Barat Perang Israel Hamas masih sengit di Gaza Di tengah perundingan kencatan senjata yang dilakukan sejumlah negara di dunia Terima kasih telah menonton!